Baik kita beralih ke informasi lain, pemirsa bayi kembar siam berjenis kelamin perempuan asal Kendari, Akila dan Azila masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan rencananya bayi kembar siam ini akan dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur untuk menjalani operasi pemisahan tubuh. Sudah 10 bulan, bayi kembar siam Akila dan Azila menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Keduanya kini tampak sehat dan lincah. Bayi kembar siam berjenis kelamin perempuan yang lahir 7 Mei 2018 lalu ini, rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur untuk menjalani operasi pemisahan tubuh. Hal ini dilakukan karena fasilitas operasi bayi kembar siam dan dokter ahli belum tersedia di Kota Kendari. Besar harapan keberhasilan pemisahan bayi kembar siam Akila dan Azila karena keduanya memiliki organ tubuh yang berbeda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka sudah bisa berangkat ke Rumah Sakit Dr. Sutomo karena saya pun telah menandatangani surat rujukan karena kami telah berkoordinasi dengan mereka. Dan sampai hari ini usianya telah mencapai usia yang telah ditentukan oleh tim bayi kembar siam untuk dilakukan tindakan operasi yaitu umur 10 bulan atau berat badan di atas 10 kilogram. Perawatan Akila dan Azila di Rumah Sakit Kendari selama 10 bulan dan operasi pemisahan yang akan dilakukan di Surabaya ditanggung oleh BPJS. Namun kedua orang tua bayi kembar siam ini masih sangat membutuhkan biaya untuk dana transportasi ke Surabaya dan kebutuhan sehari-hari selama mendampingi pengobatan putri mereka. Sementara penghasilan dalam rumah tangga hanya datang dari ayah bayi kembar yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ainyus melaporkan.